Hai semuanya, sekarang kita mau membahas kunci jawaban LKS PT Intan Pariwara kelas 12 atas permintaan dari subscriber ya, jadi kalau kalian mau request boleh langsung ke bugnya aja langsung bugnya namanya apa, kelas berapa, oke nah ini bug 2, ekonomi internasional, ekonomi kelas 12 ini diawali dari pertanyaan asesmen diagnostik, kalian bisa cek buku kalian, ini soalnya kayak gini nih nah ini kunci jawabannya, soal nomor 1 jawabannya E, kondisi iklim suatu negara merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kerjasama antren, kerjasama ekonomi internasional soal nomor 2 jawabannya E, ilustrasi pada soal menunjukkan Indonesia mengerapkan kebijakan kuota impor yaitu kebijakan yang membatasi jumlah barang impor yang masuk asal dalam negeri soal nomor 3 jawaban A, secara geografis negara-negara yang akan berdekatan misalnya di kawasan Asia, negara akan menjalin kerjasama ekonomi internasional negara yang bersifat secara regional soal nomor 4 jawabannya A, OPEC merupakan organisasi kerjasama negara-negara yang masih menyebabkan dunia soal nomor 5 jawabannya C, berdasarkan ilustrasi pada soal keangnya yang mampu membeli sepeda motor di transport, buatan Italia, karena persediaan di pasar dalam negeri aktivitas 1 asetman 1, pilihan ganda, soal nomor 1 jawabannya B, asal ekspor komoditas unggulan seperti kopi dan teh berupa devisa bagi Indonesia, devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan soal nomor 2 jawabannya B, perbedaan teknologi menjadi faktor pendorong perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok oleh karena tidak mampu memproduksi musim modern, Indonesia mengimpor musim dari Tiongkok soal nomor 3 jawabannya E, industri kosmetik di negara X dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungan jika masih terdapat pasar atas produk yang dihasilkan oleh karena pasar dalam negeri sudah tercukupi salah satu caranya dengan mengekspor produk kosmetik soal nomor 4 jawabannya C, kebijakan mendatangkan teknologi dan SDNA di bidang energi dapat meningkatkan produksi biodiesel di negara C soal nomor 5 jawabannya E, perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menimbulkan persaingan yang kata di pasar Asia Tenggara soal nomor 6 jawabannya E, perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang berdasarkan oleh prinsip penghematan biaya dan efisiensi produksi Indonesia mengekspor gas, alam, cair dan hasil bumi ke Jepang karena memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang-barang tersebut keunggulan komparatif berarti Indonesia dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain berkat sumber daya alam yang melimpa dan efisiensi dalam produksi sebaliknya Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang karena Jepang memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi dan energi yang canggih dalam industri otomotif soal nomor 7 jawabannya E, pembebadan pajak penjualan barang mewah PT NBM yang tinggi berupakan upaya pemerintah untuk menekan impor mobil mewah tingginya impor mobil mewah menyebabkan defisit merancang pembayaran untuk impor barang yang seharus tidak perlu soal nomor 8 jawabannya C, terdampil pada soal diketahui negara A unggul atas produksi mangga sebanyak 400 kuintal sedangkan negara B unggul atas produksi gandum sebanyak 450 kuintal negara A sebaiknya memproduksi mangga dan negara B memproduksi gandum hal tersebut akan keuntungan bagi tiap-tiap negara jika memutuskan untuk membuat perdagangan antara negara soal nomor 9 jawabannya D, keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena memproduksi barang dengan spesialisasi spesialisasi berarti negara A sebaiknya di tingkat efisiensi produksi suatu barang yang lebih tinggi dari negara lain pada soal negara C, mampu memproduksi laptop lebih banyak daripada negara AD sebaliknya negara AD mampu memproduksi meja lebih banyak daripada negara AC negara AC mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi laptop dan negara AD mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi meja soal nomor 10 jawabannya A, keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara karena memproduksi barang dengan spesialisasi spesialisasi berarti negara tersebut memiliki tingkat efisiensi produksi pada barang yang lebih tinggi dari negara lain pada soal negara X memiliki spesialisasi beras dan negara Y memiliki spesialisasi gandum negara X memiliki keunggulan mutlak pada beras dan negara Y memiliki keunggulan mutlak pada gandum soal bagian B yaitu urayan, soal nomor 1 jawabannya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh manfaat dengan meningkatkan kualitas komoditas keunggulan perdagangan internasional juga mendorong persaingan usaha yang sehat dan ketat persaingan usaha yang ketat dengan meningkatkan kualitas komoditas keunggulan akan meningkatkan daya sain ekonomi negara-negara yang terkait produsen berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan negara-negara di pasar internasional soal nomor 2 jawabannya perbedaan geografis mendorong perdagangan internasional antara negara setiap negara memiliki kondisi geografis berbeda dengan sehingga komoditas perdagangan setiap negara berbeda sebagai contoh komoditas geografis Indonesia memungkinkan Indonesia memiliki komoditas perdagangan berupa kayu, batu, barang, dan karet tetapi seberdaya teknologi yang dimiliki Indonesia kurang memadai sementara itu Amerika Serikat tidak memiliki kayu, batu, barang, dan karet tetapi memiliki komoditas lain seperti buah buah yang hanya tumbuh di negara 4 musim berdasarkan latar belakang tersebut kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk memiliki kebutuhan negara masing-masing soal nomor 3 jawabannya kebijakan kuota impor ke tujuan membatasi jumlah atau peredaran produk luar negeri dengan cara membatasi jumlah produk yang didatangkan dari luar negeri ketika pemerintah mengambil kebijakan kuota impor peredaran barang impor di dalam negeri berkurang dampak positifnya bagi suatu negara tujuan impor yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri persaingan dengan industri luar negeri berkurang devisa keluar negeri berkurang dan memperkuat deraca pembayaran jawaban nomor empat yaitu upaya pemerintah paling tepat adalah memainkan tarif impor kain agar produsen garmen mengurangi impor kain jika biaya impor kain bertambah produsen garmen akan kembali menggunakan kain lokal karena menghadapi kain itu tapi juga berkualitas kebijakan mengurangi impor kain tidak dapat diterapkan oleh pemerintah karena produsen kain lokal belum mampu mengenuhi semua kebutuhan belum kebutuhan kain di dalam negeri soal nomor lima jawabannya negara perdagangan meraca pedagangan memberikan informasi mengalami perbandingan ekspor dan impor barang dari dan ke luar negeri melalui meraca pedagangan sebuah negara akan mengatur jumlah ekspor dan impor barang selama satu tahun jika impor barang lebih besar mereka akan mengambil bidang untuk memperbaiki ekonomi dengan mendasarkan pedagangan pada neraca perdagangan maka adalah ekspor lebih besar pemerintah akan menjaga dan mempertahankan kondisi tersebut melalui berbagai usaha neraca bagian D neraca pembayaran kita lihat disini ya asesmen 2 soal nomor satu jawabannya neraca pembayaran surplus menunjukkan penerimaan negara lebih besar daripada ultraman kepada negara lain jika surplus itu diperoleh secara terus menerus cadang dan bisa negara makin bertambah sehingga perekonomian dapat stabil dari waktu ke waktu dan kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur surplus neraca pembayaran menunjukkan bertuangan utang terhadap luar negeri bertuangan impor, mendekatnya ekspor soal nomor dua jawabannya neraca modal transaksi modal adalah neraca yang digunakan untuk mencatat arus kas masuk modal dan arus keluar modal selama periode tertentu neraca modal juga digunakan untuk mencatat pembelian dan penjual aset-aset finansial seperti surat berangga deposito dan investasi langsung neraca modal dapat dibedakan menjadi neraca modal di pemerintah ofisial kakitah dan neraca soal nomor tiga jawabannya neraca pembayaran negara D menunjukkan defisa karena jumlah transaksi kredit lebih kecil daripada transaksi berikut upaya yang dilakukan pemerintah negara D bertujuan untuk menekatkan arus defisa dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat menambah cadangan defisa negara betapanya cadangan defisa berpotensi menekatkan saldo transaksi kredit dan menciptakan surplus neraca pembayaran negara D soal nomor empat jawabannya C transaksi dalam meraca pembayaran terdiri atas transaksi tergib dan transaksi kredit jika saldo transaksi kredit menlebihi transaksi lebih terakhir liran arus yang defisa dari luar negeri ke dalam negeri lebih besar sehingga cadangan defisa berkambah soal nomor lima jawabannya D meneraca pembayaran dinyatakan defisa jika jumlah transaksi kredit lebih kecil daripada jumlah transaksi lebih terakhir di negara A dapat defisa meraca pembayaran antara jumlah perusahaan beli di karat terus bertambah produsan dalam negeri tidak dapat bersaing atau mendapatkan kedapatan negara sedikit soal nomor enam jawabannya A meneraca pembayaran dikatakan defisa jika jumlah transaksi lebih besar daripada transaksi kredit di negara di begitulah sebaliknya soal nomor 8 jawaban lebih neraja pembayaran dikatakan satu negara pada neraja barang pendapatan pada neraja jasa pendapatan pariwisata lebih besar dari pembayaran jasa luar negeri yang ketiga pada neraja modal penerimaan sisyaan otak lebih besar daripada pembayaran yang keempat terlalu lintas menetap terima di rumah lebih rendah dari pada pembayaran rumah defisit secara keseluruhan kondisi neraja pembayaran negara Y mengalami suku sebesar Rp300.000 pada neraja barang dan neraja jasa mengalami neraja modal dan lalu lintas monitor mengalami suci di utara dan telah menerakan pembayaran yang ditandai dengan menurutnya cadangan divisa menyebabkan ekonomi dalam negeri tidak stabil ekspor meningkatkan permintaan atas mata uang quarter soal nomor 10 jawabannya C perhitungan neraja pembayaran hal yang berikut ekspor 35.000 impor 14.500 neraja perdagangan 20.500 pinjaman otak monotonong saat 750 150 pinjaman akomodatif 1.600 hegas jadi pembayaran naikannya saldonya 17.150 oke lanjut ke soal urayan soal nomor satu jawabannya neraca pembayaran defisit menunjukkan penerimaan dari luar negeri transaksi kredit lebih kecil daripada pembayaran luar negeri transaksi nampak neraca pembayaran defisit adalah produsen dalam negeri tidak untuk bersaing kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menurut serta utama negara makin meningkat soal nomor dua jawabannya neraca pembayaran terdiri atas transaksi debit dan transaksi kredit bertambahnya selalu transaksi debit dan berkurangnya saldo transaksi kredit menyebabkan defisit neraca pembayaran defisit neraca pembayaran menjadi salah satu penyebab turunan di beli penerimaan yang nilai 1 rupiah tidak ada mata uang asyik defisit neraca pembayaran mengakibatkan negara menggunakan cadangan defisa artinya cadangan defisa telah digunakan untuk pembayaran ke luar negeri kondisi ini menyebabkan jumlah mata uang dalam negeri yang diminta makin 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 seolah nomor tiga jawabannya berdasarkan data pada soal neraca pembayaran negara JKL mengalami suku sebesar 1,7 triliun nilai transaksi kredit atau ekspor transaksi yang melakukan pendapatan dan yang bisa dibandingkan nilai transaksi indik atau import transaksi yang mengwajibkan pelayaran kepada luar negeri seolah nomor empat jawabannya penurunan cadangan defisa di tengah pembayaran hutang orang negeri yang sudah jatuh tempuh sehingga peluang stabilisasi nilai pekerja untuk menghadapi kondisi ini karena salah satu yang dapat dimulai juga rekomendasikan adalah dengan mengembangkan rekomendasikan sektor rilis atau nyata cara tersebut dilakukan dengan peningkatkan agar produk sekarang yang menyebabkan sepertinya itu dengan cara menyebabkan dan meningkatkan teks perjasa, teks perjasa masyarakat yang bisa terdapat menjadikan sebagai fokus pemerintah ke depan dalam perhatian peningkatan cadangan defisa soal nomor 5 jawabannya diketahui neraca pembayaran negara NM dari tahun ke tahun terus mengalami defisit neraca pembayaran defisit menunjukkan penerimaan yang lebih kecil daripada pengeluangannya jika defisit tersebut jalani terus menerus, pengeluangannya akan ditutup dengan defisa sehingga sedangkan defisa negara makin terkurang akibatkan perekonomian di negara NM menjadi tidak tak stabil dari waktu ke waktu defisit neraca pembayaran menunjukkan di negara NM terhadapi orang negeri sepertinya diimpor, kurangi ekspor dan kurangi jadangan defisat Tidakini ada Tidak ini ada kerja Samai kerja Samai Konomi Internasional Keterampuan 41 ya ini kalian diminta untuk menganalisis artikel erja Samai Indonesia dan Singapura ini ada beberapa aksuan ya yang pertama kerjasama ekonomi internasional tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial berada di pendidikan contohnya Indonesia dan Singapura juga membahas progres kerjasama di sektor tunggas yang kedua bentuk kerjasama antara Indonesia dan Singapura adalah kerjasama bilateral kerjasama melibatkan dua negara untuk menenuhi kebutuhan tiap-tiap negara kerjasama berat tetapi penjualan dengan hubungan berat dengan hubungan bagian yang ketiga Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama saya sejarah ini membahas mengenai program teknologi ex-program dilakukan secara bertahap dan berharap kolaborasi dapat menciptakan saing selain itu Indonesia Indonesia juga mendorong untuk membangun kerjasama dan berinvestasi khususnya di daerah yang diperoleh Indonesia sebagai berikut pengembangan digital talenta melalui program teks teks kerjasama ini dapat membantu Indonesia menciptakan dan mengembangkan penelitian digital yang membahasai kerjasama ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dibuat terkeluar informasi dan komunitas yang selalu untuk memperkuat dan memiliki dan memiliki pada masa depan yang di peningkatan konektivitas fokus pada kemudahan mobilitas antara Indonesia dan Singapura dapat meningkatkan konektivitas antara kedua negara pertama peningkatan kognitivitas udara dan penawangan penerbangan langsung ke lebih banyak titik di Indonesia akan mendorong perusahaan dan perdagangan antara kedua negara yang C penguatan sektor pertanian setuju untuk menggunakan perusahaan Indonesia sebagai supply source dan ekspertir produk penguatan sektor pertanian air olahhan menunjukkan modensi peningkatan perdagangan dalam sektor pertanian hal ini dapat meningkatkan ekspert Indonesia dan menurunkan ekonomi kesehatan ini pengembangan pariwisata kolaborasi dalam pengembangan pariwisata perusahaan pusat khususnya di daerah yang belum terjama seperti walaupun dapat membantu diversifikasi ekonomi daerah dan meningkatkan perusahaan kerja di sektor perusahaan investasi dari Singapura juga bahwa teknologi dan pengalaman dalam industri perusahaan yang membantu pendekatkan perusahaan untuk pelayanan pariwisata di Indonesia di ases ketiga pilihan ganda di soal nomor satu jawaban Nabi perbedaan seberdayakan mendorong tiap negara untuk bekerjasama dengan negara lain kerjasama ini diambil kepada Indonesia dan Korea Selatan bila terbelakangi perbedaan seberdaya manusia pada kedua negara soal nomor dua jawabannya A Indonesia memiliki potensi seberdaya alam yang menjadi komunitas ekspor umbulan tidak hanya kebutuhan dalam negeri komunitas tersebut di rekan luar negeri melalui kegiatan ekspor Indonesia akan memperoleh devisa yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara soal nomor tiga jawabannya B hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok merupakan bentuk kerjasama perdagangan bebas antara Tiongkok dan Indonesia perdagangan bebas menimbulkan dampak positif seperti menambah variasi barang dan atau jasa yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan meskipun demikian perdagangan bebas Indonesia dan Tiongkok juga menimbulkan dampak negatif seperti badannya produk negara Tiongkok di pasar dalam soal nomor 4 jawabannya A perkembangan pada era globalisasi ditandai adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi Indonesia ini mendorong terjalinnya hubungan ekonomi antara negara yang tidak pandai dengan pertumbuhan kegiatan waktu produksi dan hasil produksi soal nomor 5 jawabannya B WTO didirikan ke daerah perdagangan bebas guna mewujudkan kestabilan sistem perdagangan dunia menurunkan tarif BA serta mendiadakan hambatan perdagangan antara negara soal nomor 6 jawabannya A dalam perdagangan internasional setiap negara memiliki kebijakan perdagangan untuk melindungi kepentingan dalam negeri tetapi beberapa kebijakan cenderung perdagangan negara lain soal nomor 7 jawabannya A masyarakat ekonomi HSEAN merupakan kelas apakatan perdagangan bebas antara negara di HSEAN Tenggara salah satu dampak MEA adalah proses keluarga masyarakat soal nomor 8 jawabannya B ketiga labaga tersebut bergabung dalam kerjasama di bidang keuangan kerjasama keuangan antara negara dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan soal nomor 9 jawabannya B pembangunan ekonomi membutuhkan waktu panjang kerjasama ekonomi internasional dapat mendukung pelaksanaan pembangunan oleh suatu negara soal nomor 10 jawabannya E upaya pelakuan KM dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut berkualitas unggul pengembangan sistem informasi pemasaran dengan efisien soal nomor bagian B jawaban nomor 1 salah satu bentuk kerugian kerjasama ekonomi di bidang keuangan yaitu tergagunya kegiatan produksi komunitas lokal tergagunya produksi disebabkan jumlah pemintaan komunitas lokal makin menurun karena kalah bersaing dengan komunitas komunitas lokal tergaguh akan mengaruhi ekonomi negara soal nomor 2 jawabannya melalui kerjasama pasal bersama hambatan peregangan antara negara seperti tarif kuota pajak yang harus dibayar untuk mengekspor barang semakin rendah masyarakat negara anggota diuntung bangkara memiliki banyak pilihan produk untuk memiliki kebutuhan soal nomor 3 jawabannya kerjasama ekonomi internasional akan membuka kesempatan bagi negara berkembang untuk maju dengan adanya kerjasama ekonomi internasional negara berkembang akan sangat terbantu dampaknya pertumbuhan dan pembangunan baik dari sisi pendidikan ekonomi maupun kesehatan soal nomor 4 jawabannya salah satu faktor yang mengaruhi kerjasama ekonomi internasional ialah keinginan memperoleh dukungan negara lain dengan adanya kerjasama ekonomi secara tidak langsung negara yang bekerjasama tersebut akan saling bergantung jika ada salah satu negara yang membutuhkan dukungan sebagai belas budi mereka akan memberi dukungan dukungan negara lain sangat diperlukan bagi negara-negara yang lemah agar dapat berkembang soal nomor 5 persaingan pedagang di tingkat internasional sangat berat waktu memisahkan berbagai aturan dan hambatan pedagangan di setiap negara karena itu kerjasama ekonomi antara negara sangat diperlukan dalam kerjasama tersebut disepakati aturan pedagang yang menguntungkan negara-negara anggotanya adanya aturan tersebut dapat mempelancar kegiatan ekspor, impor, dan menciptakan pedagangan yang saling menguntungkan akibatnya posisi pedagangan Indonesia selesai soal nomor 1 jawabannya A terima kasih 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 soal nomor 5 jawabannya E negara D belum memiliki faktor produksi sesuai untuk memproduksi peralatan medis berteknologi tinggi kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan masyarakat atas produk tersebut soal nomor 6 jawabannya A makin banyak bahan baku pembuatan sepeda dan suku cadang yang diimpor dari negara lain pasar suku cadang sepeda lokal di Indonesia semakin di dalam negeri makin kurang kondisi tersebut akan membawa dampak buruk bagi produsen sepeda lokal dan neraca pedagangan upaya paling tepat dilakukan pemerintah ialah mengenakan tarif impor di atas bahan baku pembuatan dan suku cadang sepeda imbar akan melindungi barang hasil produksi dan tidak ingin barang dalam negeri tersaingi oleh barang luar negeri oleh karena itu setiap negara memperlakukan kebijakan untuk melindungi barang dalam negeri salah satunya menerapkan tarif impor soal nomor 8 jawabannya E perdagangan yang dilakukan oleh Pak Jati merupakan salah satu manfaat kerjasama regional AFTA merupakan organisasi regional yang menjembatkan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara untuk bekerjasama dalam bidang perdagangan tujuan didirikannya AFTA yaitu menurunkan tarif perdagangan antar negara angkota Asia keberadaan AFTA dapat dimanfaatkan pola keusahaan untuk menurunkan tarif perdagangan negara sehingga dana dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran lain soal nomor 9 jawabannya D negara A perlu melakukan kegiatan produksi secara optimal agar sumber daya dapat dimanfaatkan sepenuhnya pemanfaatan sumber daya harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk menggunakan teknologi yang mengadai soal nomor 10 jawabannya B tingginya kualitas tenaga asing dapat mempercepat proses transfer IPTEC selanjutnya proses transfer IPTEC akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia sehingga daya sayangnya semakin meningkat jika kualitas tenaga kerja meningkat kualitas produk meningkat jawabannya D neraja pembayaran terdiri atas transaksi debit dan transaksi kredit transaksi debit menunjukkan kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya arus pembayaran ke luar negeri transaksi kredit menunjukkan kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya arus pembayaran ke dalam negeri soal nomor 12 jawabannya C makin besar ekspor yang dilakukan suatu negara kondisi neraca perdagangan akan makin kuat kondisi ini terjadi karena nilai impor produk di negara tersebut lebih kecil dibandingkan nilai ekspor kondisi ini menjadikan neraca perdagangan bersifat surplus dan memperbesar potensi surplus dengan neraca pembayaran soal nomor 13 jawabannya E pada soal menunjukkan kondisi neraca pembayaran negara X mengalami surplus 5.900 miliar USD dampak kondisi neraca pembayaran yang surplus antara lain cadangan defisa bertambah sehingga kebakaran masyarakat meningkat soal nomor 14 jawabannya E pada neraca transaksi berjalan hasil penghitungan sebagai berikut ekspor barang tambah ekspor jasa dikurangi impor barang ditambah ikpor jasa jawabannya yaitu 20.000 USD jadi jawaban A dan D salah pada lalu lintas modal hasil penghitungan sebagai berikut dalam jutaan pendapatan dari pemanaman modal di luar negeri sebagai kurang pembayaran dividen ke luar negeri jadi C jawabannya salah selanjutnya oh iya selanjutnya ya pada lalu lintas penetrasi penghitungan sebagai berikut menerpa bunga pinjaman dari luar negeri dikurangi membayar bunga pinjaman ke luar negeri untuk mengetahui seluruh neraca pembayaran dilakukan perhitungan sebagai berikut kemudian jadi jawaban B itu salah soal nomor 12 jawabannya A melemahnya nilai tukar rupiah terhadap uang asing dapat disebabkan kelesuan perekonomian dunia perlemahan tersebut membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia jika impor Indonesia tidak dapat dikurangi saat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing melemah jumlah uang rupiah yang digunakan untuk mengimpor barang makin banyak akibatnya harus pembayaran ke luar negeri terus bertambah sehingga neraja pembayaran berpotensi defisit soal nomor 16 jawabannya E devaluasi merupakan upaya pemerintah menurutkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri secara sengaja jawabannya A berdasarkan data neraja pembayaran dapat dihitung transaksi debit dan transaksi kredit perhitungannya sebagai berikut impor 2.900 jasa 1.290 bunga 400 kredit yang diberikan 2.650 transaksi kreditnya sebagai berikut impor 2.900 jasa soal nomor 18 jawabannya D pada perhitungan raja pembayaran negara A diperoleh total transaksi debit sebesar 1.190 triliun dan total transaksi kredit sebesar 1.310 triliun raja pembayaran A mengalami defisit 120 triliun dengan total pengeluaran negara lebih besar daripada total penerimaan negara besarnya pembayaran ke luar negeri akan mengurangi cadangan defisit negara A soal nomor 19 jawabannya C pada neraca pembayaran transaksi debit menunjukkan aliran uang ke luar negeri sementara transaksi kredit menunjukkan aliran uang ke dalam negeri soal nomor 20 jawabannya A pada neraca pembayaran transaksi debit menunjukkan aliran uang ke luar negeri sementara A transaksi kredit menunjukkan aliran uang ke dalam negeri soal nomor 21 jawabannya A kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang dapat dijadikan karena menarik percaya investor asing Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang agar salah satu perusahaan mobil Jepang bersedia mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia soal nomor 22 jawabannya A WTO atau World Trade Organization dibutuh dunia untuk utama cara perdagangan bebas di dunia salah satu tujuan WTO adalah meminimalisasi atau menghapus tarikh perdagangan antar negara akibat meminimalisasi atau menghilangkan tarif yaitu mempersaingkan usaha produk di dalam negeri sangat ketat tarif minimal atau membuat produsen dari luar negara akan mengekspor barang karena negara berkembang akan memiliki jumlah penduduk besar soal nomor 23 jawabannya D Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan pasar bersama di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama ini negara-negara anggota memiliki kebebasan untuk memindahkan faktor produksi dan hasil produksi dari satu negara ke negara lain soal nomor 24 jawabannya E dalam menghadapi hafta pemerintah Indonesia memperlakukan kebijakan tertentu sebuah contoh Indonesia melakukan promosi dan terobosan atau penetrasi pasar agar produk yang dikenal oleh negara-negara kota ASEAN soal nomor 25 jawabannya B hubungan bilateral antara negara X dan negara Y membawa dampak positif bagi kedua negara jika tawaran kereta listrik diterima negara X akan memperoleh pendapatan dampaknya cadangan devisa negara X bertambah soal nomor 26 jawabannya C kerjasama produsen melibatkan negara-negara penghasil komunitas tertentu kerjasama ini bermanfaat dalam menentukan harga produk yang akan dijual di pasar internasional soal nomor 27 jawabannya A UNESCO merupakan salah satu badan khusus di bawah ECOSOX yang bertugas di bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan budaya soal nomor 28 jawabannya A WHA waktif mengatasi masalah kesehatan dengan membantu lakukan pembatasan terhadap penyakit menular memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan soal nomor 29 jawabannya C kerjasama ekonomi internasional bersifat lebih kompleks daripada pedagangan internasional salah satu cakupan dalam kerjasama ekonomi internasional dalam kegiatan ekspor-impor soal nomor 30 jawabannya A kerjasama antar negara di bidang ketenaga kerjaan dapat menghasilkan kesepakatan pertukaran tenaga kerjaan antar negara soal nomor soal bagian B yaitu rayang soal nomor 1 jawabannya negara menerapkan kebijakan pedagangan untuk melindungi pelaku ekonomi dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional proteksi terhadap industri baru dan pengurangan ketergantungan pada produk asing membantu memperkuat ekonomi domestik soal nomor 2 jawabannya jumlah pembayaran lebih besar daripada jumlah penerimaan atau transaksi kredit kurang dari transaksi debit menyebabkan defisit ngeraca pembayaran dampaknya produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor pendapatan negara sedikit sehingga utang negara bertambah serta sebagian besar perusahaan golong tikar sehingga pengangguran meningkat akibat PHK ketiga dampak tersebut mendorong terjadinya deflasi akibatnya nilai mata uang dalam negeri terhadap valutasi menurun soal nomor 3 jawabannya neraca pedagangan memberikan informasi mengenai perbandingan ekspor dan impor barang dari dan keluar negeri melalui neraca pedagangan suatu negara akan mengetahui jumlah ekspor dan impor barang selama 1 tahun jika nilai impor barang lebih besar pemerintah akan mengambil kebijakan untuk memperbaiki perekonomian berdasarkan pedagangan data dan neraca pedagangan jika nilai ekspor lebih besar pemerintah akan menjaga dan mempertahankan kondisi tersebut melalui berbagai usaha soal nomor 4 jawabannya gambar pada soal merupakan logo asian development bank ADP keterbelakang pembentukan ADP adalah pertimbangan ada yang bawan dan permintaan dari badan internasional kepada negara-negara maju untuk ikut serta dalam membantu memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi negara yang sedang berkembang di kawasan Asia soal nomor 5 jawabannya globalisasi ekonomi menyebabkan batas wilayah suatu negara seolah memutar yang ditandai dengan hubungan ekonomi antar negara keterdebatan suatu negara dalam globalisasi globalisasi ekonomi dimaksudkan untuk menekatkan daya saing suatu negara di kancar internasional soal nomor selanjutnya asesmen kompetisi minimum ya ini ada beberapa pernyataan yang bisa dilihat disini pernyataannya nilai ekspor Indonesia Januari 2020 2024 turun 8,34% dibanding ekspor Desember 2023 ekspor non-migas Januari 2024 terbesar adalah ke Amerika Serikat sebanyak 4,57 miliar USD sektor ekspor pertambangan dan lainnya Januari 2024 sebesar 3,67 miliar lebih rendah dibandingkan Januari 2023 pernyataan keempat nilai impor Indonesia Januari 2024 mencapai 14,51 miliar turun 3,13 dibandingkan Desember 2023 salah satu negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2024 yaitu Jepang 0,88 miliar besok pernyataan nomor 1 jawabannya benar pernyataan nomor 2 salah apa yang tidak benar pertanyaan 4 benar pernyataan 5 salah soal nomor 2 jawabannya surplus dalam sektor non-migas memberikan kontribusi positif terhadap neraja perdagangan yang akan menekatkan nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor produk non-migas dari ruang negeri meskipun terdapat surplus dalam sektor non-migas devisi dalam sektor non-migas dapat menyebabkan neraja perdagangan keseluruhan Indonesia menjadi kurang seimbang bahkan kompulensi menjadi defisit jika defisit minigas lebih besar daripada surplus non-migas menurutnya ini ada soal nomor 3 ada beberapa pertanyaan apakah Indonesia mengimpor kopi karena meningkat keperbintaan kopi dalam negeri jawabannya ya apakah varietas robusta menjadi unggulan ekspor Indonesia dan Vietnam apakah Lino menjadi penyebab Vietnam mengimpor kopi dengan Brazil apakah Vietnam menjadi pemasok kopi robusta terbesar di dunia apakah Vietnam dan Indonesia tidak lagi menjadi produsen kopi di Asia soal nomor 1 jawabannya ya soal nomor 2 jawabannya yes dan soal nomor 3 jawabannya ya dan soal nomor 4 dan 5 jawabannya tidak oke soal nomor 4 ada beberapa pernyataan Indonesia dan Vietnam yang mengalami kesulitan memenuhi keperbintaan biji kopi di pasar dalam negeri jawabannya seperti ini Indonesia dan Vieta mengimpor kopi dari belakang saya memberi jawabannya salah satu solusi untuk mengatasi masalah kesehatan ke tersediaan kopi di pasar dalam negeri dan menekankan produksi kopi dalam negeri melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih canggih sehingga dapat mengatasi dampak perubahan iklim dalam menerbakan teknologi pertanian yang lebih canggih seperti irigasi yang efisien pengebukan yang tepat dengan penggunaan variatus kopi biar tahan cuaca produksi kopi lokal dapat dipingkatkan secara signifikan soal nomor 6 jawabannya varietas robusta varietas kopi robusta telah menjadi salah satu komunitas ekspor utama bagi negara-negara produsen kopi seperti Indonesia dan Vietnam probusta merupakan salah satu dari dua varietas utama pohon kopi yang dipanen untuk produksi buji kopi varietas ini tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis terutama ketinggian rendah hingga menengah soal nomor 7 ada beberapa pernyataan di sini Indonesia dan RRT melakukan kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dan RRT melakukan penanda tangganan MOU tentang kerjasama e-commerce kerjasama di bidang investasi mencukup memilakan produksi batra EF Indonesia mendorong peluang saat akses produk seperti besarang omelet kemudian kerjasama bilateral antara RIRRT yang ditargetkan meningkat di atas 100 miliar USD kemudian jawabannya soal nomor 1 ini untuk kayak gini ya nomor 1 MOU antara Indonesia dan RRT tentang e-commerce corporation soal nomor 2 yang penyakit sederhana di bidang ekonomi digital soal nomor 3 jawabannya pembangunan industri petrokimia dan perusahaan Tokiun soal nomor 4 jawabannya promosi perdagangan produk UKM lalu perdagangan elektronik soal nomor 5 kerjasama di bidang perdagangan dengan meningkat nyata di kedua negara soal nomor 8 jawabannya pengembangan OL dan IOT peningkatan akses pasar untuk produk Indonesia soal nomor 9 jawabannya ok ini ya kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT mencapai persenangan operasional kereta cepat Jakarta Bandung ini berbukan proyek kereta cepat pertamanya di Indonesia yang menggabungkan Jakarta dengan Bandung sebuah kota besar di Jawa Barat proyek ini diharapkan meningkatkan kodaktivitas antara kedua kota tersebut serta meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di bidang tersebut soal nomor 10 ada memberenum of understanding MOU and on e-commerce MOU e-commerce corporation berbukan nota kesepahaman yang mempromosikan perdagangan produk usaha kecil menengah ekonomi perdagangan elektronik layanan logistik perdagangan elektronik wireless trading layanan kebayang kualitas batas penerapan big data dan kecerdasan buat artis intelligent AI setiap progresi internet of things oke selesai halaman setelah abis ya sampai jumpa lagi jangan lupa sering di klik like dong buat kakak dan juga nanti kakak tambah rajin lagi buat kuci jawabannya dan juga di share ke grup grup whatsapp kalian semua tetapi tetap rajin belajar jangan ngandelin kuci jawaban doang oke Terima kasih.